Kembali lagi di Selamat Siang Indonesia, Pebulu Tangkis Nasional Markis Kido tutup usia kemarin. Almarhum tiba-tiba saja terjatuh di lapangan tepat saat bermain bulu tangkis. Bak petir menyambar di siang bolong kematian Markis Kido, pebulu tangkis nasional yang syarat prestasi mengemparkan publik. Tak ada yang menyangka pria yang pernah menyabat medali emas pada Olimpiade Beijing 2008 ini tutup usia di lapangan bulu tangkis. Tiba-tiba saja Senin kemarin saat berlatih, ia terjatuh dan langsung tak sadarkan diri. Bahkan almarhum di TKP mengevakuasi ke rumah sakit Omni Alam Sutra, Tangerang Selatan. Saya juga dapat berita tadi di grup Jaya Raya. Beritanya Markis Kido sedang bermain bulu tangkis tadi ya. Tiba-tiba mungkin jatuh terus langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak ada, tidak ada gejala apa-apa. Mainnya juga have fun saja. Tidak capek. Almarhum yang tahun ini berusia 37 tahun tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga kecilnya, istri, dan dua anaknya. Tapi jadi duka mendalam bagi dunia bulu tangkis nasional. Kini ia akan berpulang dan menepati rumah abadinya di Bekasi, Jawa Barat. Kematian Markis Kido yang mendadak saat olahraga juga dialami oleh mantan anggota tim nasional sepak bola nasional, Ricky Yacobi. Peraih emas C-Games cabang sepak bola tahun 1987 tersebut menghembuskan nafas terakhir saat perjalanan ke rumah sakit. Ia mengalami serangan jantung usai bermain sepak bola di lapangan ABC Senayan, Jakarta Pusat. Almarhum kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayor Lama, Jakarta Selatan. Semasa aktif jadi pemain sepak bola, Ricky Yacobi berposisi sebagai penyerang. Tak jarang menjadi andalan dalam mendulang gol bagi tim sepak bola nasional Indonesia. Kematian mendadak dan tak disangka-sangka juga dialami oleh suami penyanyi Bunga Citral Stari. Ashraf Sinclair tutup usia Februari 2020 silam. Kabar ini pun cukup menggemparkan pasalnya almarhum dikenal sebagai sosok yang aktif dan jalani gaya hidup sehat. Keluarga almarhum sebutkan Ashraf meninggal karena kelelahan dan serangan jantung. Tak lama mendarat di tanah air usai dari Amerika Serikat, ia langsung hadiri sejumlah rapat dan olahraga crush fit malam hari sebelum pulang ke rumah. Fenomena seorang meninggal tiba-tiba saat atau setelah olahraga, kerap kali dimasukkan dalam kategori sudden cardiac death. Intensitas pacu jantung yang tinggi memicu hal tragis terjadi. Jantung berhenti bekerja tiba-tiba. Ada beberapa faktor memang yang jadi pemicunya. Namun yang paling sering ditemui adalah aritmia atau gangguan irama jantung. Meski demikian, olahraga berat atau sering bukan berarti dilarang. Pastikan kita berolahraga saat badan betul-betul fit dan sesuaikan dengan kemampuan tubuh jangan melebihi batas. Dan didikumpulah dengan gaya hidup serta pola makan yang sehat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.